Kalau di negara lain, di tempatnya ibu kita yang dari IPPB, misalnya di Amerika atau di mana itu, kekerasannya biasanya anak-anak mengalami penelantaran gitu, penelantaran ya, jadi ditelantarkan oleh orang tuanya, baru setelah itu ada pelecehan sek, macem-macem. Nah kalau di Indonesia, di kita ini, harus hati-hati ya adik-hati semuanya, kebanyakan pelecehan, kekerasan yang dialami oleh anak-anak kita adalah kekerasan yang karena pelecehan seksual gitu. Jadi anak-anak mengalami pemerkosaan atau macem-macem gitu ya, pelecehan seksual gitu. Kemudian yang berikutnya baru kekerasan fisik, dan yang terakhir itu kekerasan fisik gitu ya, penistaan. Sebenarnya bully ini kategorinya di bawah itu, tapi efeknya luar biasa. Nah yang gunung emasnya sebenarnya kalau kita itu, kalau di Indonesia ini, itu adalah kekerasan secara, apa namanya, secara seksual gitu. Nah akar dari kemunculan kekerasan, itu sebenarnya bermula dari lingkungan terdekat kita itu, di keluarga gitu ya. Keluarga ini adalah sumber kekerasan gitu, munculnya kekerasan. Nah apalagi sekarang keluarga modern, keluarga modern itu sekarang sudah lagi tidak seperti dulu. Karena keluarga modern sekarang sudah ada perubahan-perubahan. Anak diminta atau dituntut sebagai bernilai ekonomi gitu ya, bernilai ekonomi untuk pekerjaan. Apalagi kalau keluarga yang modern juga sama itu, anak kalau bisa itu didulakan seperti Indonesian Idol, atau orang-orang yang sukses gitu. Jadi ada pemaksaan di dalam keluarga kepada anak gitu. Nah itu, itu sumber kekerasannya. Cara mengatasi kekerasan pada anak seperti apa harus dimulai terlebih dulu dari keluarga sebenarnya. Jadi kalau ada di semua mengalami apa namanya, bapaknya marah, atau saudaranya memarahi, memberikan kekerasan serap. Fisikis misalnya, harus mulai untuk protes gitu ya. Jangan begitu bapak, jangan begitu ibu, ini gak boleh nanti, seperti itu ya. Dan anak di dalam keluarga itu sebenarnya punya hak-hak yang paling dasar, hak asasi manusia. Yang pertama adalah hak untuk diberikan nama yang baik gitu. Jadi orang tua itu dari awal harusnya memberikan nama yang baik kepada anak. Biar nanti anaknya ini juga mendapatkan sawab dari namanya itu. Kemudian hak untuk mendapatkan pendidikan. Hak untuk mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan kesehatan, hak untuk berekreasi, hak mendapatkan makan, hak untuk berperan serta juga dalam proses pembangunan. Jadi ini forum anak saya kira bagian dari ini semuanya. Dan saya kira kalau di Jawa Tengah dalam pantauan dari kampus, bahwa Jawa Tengah sudah komplain dengan apa yang disampaikan oleh ibu kita dari PBB, bahwa harus melaksanakan SDGs tadi ya, jadi pembangunan yang berkelanjutan, terkait dengan anak juga gitu, yang di goal ke-16 dan goal ke-5. Pemerintah daerah wajib untuk mengakhiri kekerasan pada anak pada lima jenis ini. Oke, baik, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan untuk narasumber dan ada di depan, karena jawabannya menarik-menarik banget ya. Oke, teman-teman biar fokus lagi, kita jargon ya. Forum anak Jawa Tengah, setia menjadi sahabat yang bermartabat, Jateng Gayang, Bocaesana. Oke, Bapak Ibu mungkin masih ada pertanyaan lagi. Ini dari teman-teman dari Kutuarja dan Panti Mandiri. Ya, teman-teman dari Kutuarja dan Panti Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Moti Cahya, saya di sini mewakili pendapat dari Forum Anak Kelurahan Kemijen. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya kalau korban bullying itu bisa lega atau mungkin tidak deg-degan lagi? Misal, kalau korban yang terkena bullying, pastinya juga mentalnya juga kena dan itu juga bakal berpengaruh sama pergaulannya dia. Jadi ini saya juga punya cerita, saya itu dulu pernah dibully dan itu tidak hanya dibully oleh teman-teman saja. Saya juga pernah dibully oleh guru. Pertama itu karena saya itu tidak bisa membayar uang sekolah tepat waktu. Saya dipanggil ke ruang guru dan akhirnya saya disidang. Guru saya bilang, kok, kenapa kamu tidak bisa bayar uang sekolah? Padahal kamu bisa nyewa band, nyewa drum buat kamu bisa latihan band. Nah, disitu ya saya batak. Disitu ya ini kan hobi saya, itu kalau masalah uang sekolah, kenapa nanti, kenapa tidak diselesaikan saja sama orang tua? Kenapa juga, nanti ini juga bahasnya ke kelas, itu kan saya juga malu. Ya ini nanti saya juga di kelas itu juga diolok-olok. Kalian, ya saya juga diibaratin sama kayak baterai yang rusak. Misal kayak teman-teman semua, kalian semua itu, ya tidak menyebut mark lah. Kalian semua itu adalah baterai yang kualitasnya baik. Sedangkan Riko ini, ini tuh baterai yang udah rusak, baterai yang udah kosong, baterai yang udah busuk. Nah, itu saya jadi, ya gimana lagi. Tapi kalau model saya, kalau saya punya masalah, saya nggak akan cerita ke siapapun. Saya tahan masalah itu sampai saya sakit. Ya, itu model saya. Sampai akhirnya orang tua saya tahu kalau saya itu sering dibully di sekolah karena saya telat untuk membayar uang sekolah. Jadi, saya mohon mohon penjelasannya. Kiranya bagaimana caranya semisal orang yang sudah terkena bullying, kan otomatis itu mental juga terganggu. Nah, bagaimana semuanya dia bisa jadi lega, mungkin ya berbicara dengan guru BK atau pergi ke psikolog, ya mungkin seperti itu juga. Saya mau minta pendapatnya kepada Pak Gajar. Terima kasih. Terima kasih. Oh, ke saya. Maaf Pak. Langsung dijawab. Enggak, kita tambung dulu. Tambung dulu, oke. Kita kasih kesempatan untuk teman-teman dari Kutuarjo dan Parti Mandiri untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, permisi assalamualaikum ya. Ini nama saya Arvin. Saya ingin mengutarakan dari teman-teman saya ini. Gimana ya? Apakah cap? Eh, ya apakah cap atau labeling anak jalanan itu masih berlaku, Pak? Dan apakah alasannya? Ya, Pak. Ya, seperti saya yang kayak gini lho, Pak. Oh, kamu keren lho. Iya. Kamu memang sering di jalan. Iya. Anggapan-anggapan orang lho, Pak. Iya. Kayak, weh, anaknya nakal itu gitu lho, Pak. Kamu nakal enggak? Padahal saya enggak nakal, Pak. Oke. Sehat sentuh saya, Pak. Ya, itu, Pak. Iya. Oke. Satu pertanyaan lagi dari teman-teman dari Kutuarjo. Saya mau bertanya, Pak. Bully bisa terjadi pada siapapun. Termasuk anak yang pernah berhadapan dengan hukum. Bisakah masyarakat menerima anak yang pernah berhadapan dengan hukum tanpa membuli? Silakan, Bapak. Gimana, gimana? Berhadapan dengan hukum? Apakah masyarakat tetap... Bagaimana diulangi, Mas? Membuli tapi tidak dihukum, gitu? Bagaimana cara, apa, bisakah masyarakat menerima anak yang pernah berhadapan dengan hukum dengan tidak membulinya? Oh, yang pernah dihukum, gitu ya? Pernah dihukum, terus kembali ke masyarakat, gitu ya? Betul, Pak. Teman-teman dari Kutuarjo, Pak. Oh, iya. Kamu pernah punya masalah itu? Oke. Sekarang kamu menanggung... Menanggung. Apa yang kamu rasakan sekarang? Apakah sekitarmu menolak kamu? Apakah kemudian sekarang kamu tidak nyaman menjadi tidak sekolah atau susah berteman dan sebagainya? Malu, Pak. Jadi malu. Oh, kamu malu? Biar kamu tidak malu, kira-kira keinginan kamu apa? Berubah, Pak. Eh? Berubah menjadi yang lebih baik, Pak. Oh, kamu nakal? Menurut kamu sendiri, kamu nakal enggak? Dulu pernah nakal, Pak. Oh, dulu. Berarti sekarang kan enggak, ya? Enggak, Pak. Wajahmu enggak nakal, Pak. Teman-temanmu menolak enggak? Enggak, Pak. Enggak. Tetangga kiri-kanan menolak enggak? Ya, ada yang menolak, ada yang enggak, Pak. Enggak. Yang menolak karena apa, katanya? Enggak tahu, Pak. Oh, enggak tahu. Coba kamu main, kamu silaturahmi. Datang kepada mereka. Ngobrol dengan mereka. Kamu sampaikan. Mungkin mendengar ceritamu masa lalu, malah teman-temanmu jadi mendukung kamu, loh. Eh, kamu keren, ya? Karena anak yang pernah melakukan kesalahan, dia berani jujur, minta maaf, tidak mengulang, itu malah jadi contoh yang orang-orang bisa hati-hati, teman-teman bisa hati-hati. Coba mulai sekarang, kamu tunjukkan perilaku yang baik, yang suka menolong orang, yang kemudian dengan temannya dekat, sering membantu, begitu ya. Itu nanti otomatis orang akan respect sama kamu. Makasih, Pak. Oke. Tadi, yang dari depan, kamu ya tadi ya? Siapa? Riko. Riko namanya ya? Kok, apakah kamu hari ini masih tertekan, kok? Masih? Cini, ini. Cini, coba kasih halo-halo. Itu pakai halo-halo sih. Kamu bisa main band? Sedikit. Sedikit. Mainnya apa? Instrument. Drum. Drum. Ada enggak drumnya ini? Gendang ada gendang. Oh, enggak ada. Grup favoritmu sih apa? Grup-grup favorit, grup band favoritmu? Oh, favorit. Ya, ada banyak. Yang paling favorit ya satu aja. Changcuters. Changcuters. Changcuters? Oke, yang itu ya? Rambutnya gini tuh. Yang dari Bandung itu ya? Kalau grup band luar negeri? BTS. Blackpink. Gitu ya? Avenged. 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 Apa itu? Avenged Sevenfold. Avenged Sevenfold. Kamu tahu enggak dramernya Avenged Sevenfold sekarang siapa? Hah? Enggak ngikutin yang luar negeri sekarang. Enggak ngikutin. Tapi suka lagunya Avenged Sevenfold suka. Lagu yang paling suka apa? Python Maroon 5. Yang gimana itu? Nanananan aja. Nanananan. Oh, ya, ya. Fawaz siapa? Itu lagunya siapa Fawaz? Maroon 5. Oh, Maroon 5. Oh, saya kira bukan Avenged Sevenfold kan? Oke, nanti kamu ngomong musik sama saya. Itu drumernya Avenged Sevenfold itu pensiunan itu Mark Potnoy. Yang dulu dia main Dream Theater. Besok Dream Theater mau main. Mau enggak nonton Dream Theater? Mau? 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 Alah, mau iki. Oke, mas. Nanti kan Dream Theater mau main kalau enggak salah bulan depan ya? Beliin tiket satu buat dia. Nanti nonton sama saya. Oke ya. Kamu pernah dengar grup band Scorpion enggak? Enggak pernah. Oke, kamu anak muda. Biasanya yang tua yang tahu ya. White Snake tahu enggak? Enggak juga ya. Enggak juga ya. Kemarin saya nonton mau cerita karena enggak ngerti enggak jadi gitu ya. Dream Theater tapi tahu kan? Dream Theater. Enggak tahu juga? Pernah dengar. Pernah dengar. Nanti kamu cari di Youtube. Oh, lagunya luar biasa. Perlu saya nyanyi enggak sekarang? Enggak usah, enggak usah. Kamu nanti enggak ngerti ya. Nanti aja. Nyanyi. Nanti. Nanti dulu nyanyi apa? Nanti kamu tahu apa lagunya Dream Theater? Nanti aja. Malah enggak jadi jawab. Ini kamu nanya apa tadi saya lupa. Jadi gini. Sekarang kamu udah merasa nyaman belum? Kamu belajar enggak? Sekolah-sekolah? Di mana? Di SMK Santo Franciscus. Santo Franciscus itu di mana? Walter Mongin City. Di mana itu? Kotanya mana sih? Di Semarang? Oh Semarang. Tak kira aku keluar coba mau. Loh bapakku di keluar coba enggak tahu. Kalau kamu sekolah sekarang perasaanmu nyaman? Ya nyaman. Karena enggak ketemu guru itu lagi ya nyaman.